Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah mana suaranya tim kamera Oke mana suaranya tim kamera Nah biar gak tambah penasaran lagi Langsung saja kita bandingkan Tetap di Kauvin Channel Oke sekarang kita akan memulai membandingkan kedua action figure Disini ada Camilla yang versi Ultra X dan juga Carmeara yang versi SAF Nah kalau dari ketinggian pastinya lebih menang yang versi Camilla Tetapi untuk move accurate jelas menang Carmeara Karena dia itu adalah SAF dan SAF itu memang move accurate nya itu bener-bener mantep banget Kalau Ultra X itu ciri-ciri selanjutnya adalah lebih atletik atau lebih sporty dibandingkan SAF Sedangkan yang versi SAF disini Lebih biasa ya Lebih gak terlalu sporty Cuma pastinya lebih bagus akurasinya Akurasi dalam move accurate Oke terus habis itu untuk warnanya itu jelas lebih kelihatan atau lebih bagus yang versi SAF Ini dia untuk warnanya itu bener-bener lebih jelas SAF Dibandingkan yang versi Ultra X Karena dia itu memang sudah lebih lama ya Lebih lama dibandingkan yang versi SAF Jadinya teknologinya lebih mantep yang versi baru Oke seperti ini Bagian sampingnya itu seperti ini Jadi warna semua Carmeara ini Semua warnanya itu bener-bener kelihatan dan juga mantep banget Bener-bener terang banget Terus juga bisa membuat mata silau guys Oke terus habis itu selanjutnya ini dia Untuk ini ada kain-kainnya ya Yang versi Carmeara Dan untuk Camilla itu Bentuknya itu lebih polos Lebih gak ada apa-apa ya Paling cuma beberapa ornamen dan juga tanduk-tanduk Tapi untuk Carmeara ini lebih Lebih siap difoto Karena bener-bener banyak banget aksesorisnya Ada anting-anting Atau selendangnya Terus juga ya ada beberapa ornamen yang bener-bener mantep Oke terus habis itu untuk artikulasi Pastinya kalian tahu Kalau SAF itu artikulasinya bener-bener mantep banget Ini dia artikulasinya Aku akan bahas sekilas ya Karena Carmeara yang versi SAF ini sudah pernah di Review dan kalau kalian belum nonton bisa cek link di atas ya Itu sudah pernah di review oleh Bapak Oke ini dia segilas mungkin artikulasinya ini enak banget ya Oke terus habis itu Untuk yang versi Ultra X ini Dia artikulasinya lebih Lebih kurang ya Karena suaranya itu ada nyit-nyit gitu Kayak suara suara tikus triak-triak guys Enggak apa itu Enggak mulus suaranya Kurang mantep lah suaranya pokoknya Terus artikulasi bagian kaki itu Kalau ditarik bisa kelihatan kalau lubang Sama seperti Ultra X-Ultra X lainnya Terus habis itu Itu aja sih artikulasinya Ini kalian sudah tahu ya Pastinya yang menang itu SAF Cuma kalau dari poster tubuh Sekali lagi aku ulangin yang menang itu adalah Ultra X Oke selanjutnya disini kita juga mendapatkan Part-part yang beragam Cuma untuk yang versi Kedua Camilla dan juga Carmeara ini Aku tunjukkan itu Cuma yang punyanya Camilla atau Carmeara Karena untuk Camilla ini satu set dengan glitter tiga Kalau gak salah yang versi Ultra X Oke Untuk part-part dari Kita mulai dari Camilla dulu Camilla memiliki tiga pasang tangan cadangan Kalau termasuk dengan tangan sini berarti empat Dia juga mendapatkan satu macam efek senjatanya Semacam tomba ataupun pedang Dan pastinya senjata signature atau senjata khas Carmeara atau Camilla yaitu Pecutnya Nah pecut dari Camilla atau Carmeara ini Bener-bener Mantep banget ya Dan sering banget digunakan oleh Kedua karakter tersebut Oke Walaupun seperti itu Tapi pastinya yang versi SAF gak mau kalah Disini tangannya itu bener-bener banyak banget guys Ada satu tangan yang gak ada pasangannya itu Gak ada ya Ini dia tangannya seperti ini Terbuka Terus habis itu juga ada beberapa tangan lagi Disini ada satu, dua, tiga, empat, lima Kalau termasuk disini berarti enam pasang tangan Sama yang tadi berarti enam setengah pasang tangan Karena satunya itu memang setengah saja Terus habis itu untuk efeknya disini Kita mendapatkan efek Cambuknya ya Atau pecutnya disini Tapi terbuat dari kawat Kalau yang versi Ultraik itu Paten ya Ya gak paten banget ya Cuman masih bisa digerak-gerakan sedikit Cuman gak bisa stay di posisi tersebut Misal aku mau buat ini Ditekuk sampai ke bawah itu bisa Cuman untuk yang versi Ultraik itu gak bisa Karena dia itu tidak menggunakan bahan kawat Seperti yang versi baru ini Cuman walaupun seperti itu Menurutku sih lebih bagus efek pecut yang ini ya Atau cabuk yang ini Yang versi Ultraik Punyanya Camilla Karena ya memang lebih keren aja guys Lebih mantep dibandingkan yang versi kawat ini Tapi walaupun seperti itu Menurutku keduanya itu tetap keren kok guys Jadi ini pastinya Bener-bener mantep banget Oh iya Buat para fans Carmeara Menurut kalian apakah Carmeara Akan menjadi baik seterusnya Atau apakah dia akan menjadi Jahat dan melawan Ultraman Trigger Ataupun Dekker Nah bisa tulis di kolom komentar Karena dia itu masih gak jelas guys Seperti Jugger Oke tapi Jugger itu lebih ke arah baiknya ya Kalau di versinya Ultraman Z itu Oke Terus habis itu selanjutnya Kita akan mengukur tingginya ya Kita pastinya gak lupa mengukur tingginya Untuk memastikan Berapakah tingginya Camilla dan juga Carmeara Versi Ultraik dan juga SAF Kalau sampai tandu disini Tingginya Carmeara itu 15 cm Oke kita akan berdirikan ya Ini walaupun agak sulit Terus habis itu untuk tingginya Dari Camilla itu adalah 16 cm lebih sedikit Jadi kurang lebih lebih 1 cm Untuk yang versi Camilla Oke itu dia review dan juga perbandingan antara Ultraik Camilla dan juga SAF Carmeara Oke itu tadi review ku dan juga perbandinganku antara Camilla atau Camera dan juga Carmeara Nah menurut kalian siapakah yang lebih bagus Bisa tulis di komen Oke sekian review ku Jangan lupa untuk selalu Like dan subscribe Calvin Chan Bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton